Sementara itu pemirsa ibu Peggy Setiawan ini tidak bampu menahan kesedihan atas ditetapkannya Peggy sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kartini ibu kandung Peggy Setiawan meneteskan air mata saat menonton Polda Jomarat menggelar konferensi pers. Kartini tidak menyangka Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan diduga Peggy sempat memperkosa Vina pada saat menganiaya korban. Polisi mengukapkan penetapan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan alat bukti yang disita polisi 8 tahun silam. I am kebetiga dengan kesaksian palsu itu. Tolong pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Itu saja yang pernah saya surah sama bukti. Masih, rasa yang sudah tereline jawab. Terima kasih. Terima kasih.